Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar Museren Bank RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024 Museren Bank RKPD Tulungagung juga untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, paku indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Museren Bank yang bertujuan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2024 di salah satu hotel di Tulungagung pada Senin 13 Maret 2023. Acara Museren Bank ini pun diadiri langsung oleh Bupati Tulungagung Mardioto Birowo, Unsur Pemimpinan Daerah, Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Tulungagung, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Staff Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Instansi, dan Camat Sekabupaten Tulungagung, Perwakilan Tokoh Masyarakat LSM, beserta tamu undangan lainnya. Untuk ketahui pemirsa, tujuan dilaksanakannya Museren Bank ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah, kemudian menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi. Terima kasih. Jadi mungkin nanti setelah ini tahapannya di Musenbang Provinsi. Dan memang kita menyepakati dengan tutup stakeholder yang saat ini kita undang, memang untuk menyepakati tema pembangunan kita RKPD di tahun 2024. Dan memang tahun 2024 menjadi tahun politis ya, karena kita melaksanakan pemilihan pemilu bersama, kita ada pemilihan daerah, legislatif, dan saat ini menjadi tahun terakhir dari Pak Bupati, menjadi tahun terakhir masa jabatan Pak Bupati, dan saat ini kita juga menyusun RKPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang mana menjadi pegangan atau panduan dari PJ yang nantinya akan menjabat di bulan, setelah bulan September tahun 2023 ini. Jadi nanti tema-tema pembangunan kita di tahun 2024 nanti diselesaikan dengan RKPD yang saat ini harus kita sahkan, diperbubkan di bulan Maret ini. Jadi nanti menjadi pegangan dari PJ Bupati di bulan Oktober nanti, yang mana itu nanti menjadi panduan dari Kepala Daerah yang baru untuk melaksanakan pembangunan di tahun 2023 sampai 2025. PLT Kepala Bapeda, Erwin Novianto menyampaikan, bahwa musrenbang yang merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024, dilaksanakan beberapa tahap, yaitu pertama, musrenbang desa atau kelurahan pada bulan Januari 2023, kemudian musrenbang RKPD di kecamatan pada tanggal 1-8 Februari 2023. Satu, menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Dua, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Tiga, menyepakati program, kegiatan, paku indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi. Empat, menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, yaitu berupa program dan kegiatan kauten yang diselaraskan dengan program provinsi melalui APPD Provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam musrenbang RKPD Provinsi. Lima, mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, kabupaten, atau kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Hasil yang diharapkan. Satu, terjaminnya keterpaduan program kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari prakarsa dan swadaya masyarakat. Dua, meningkatnya daya guna dan hasil guna dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis pembangunan yang sifatnya mendesak. Tiga, tercapainya kesepakatan daftar program dan kegiatan pembangunan setiap perangkat daerah. Perlu kami laporkan bahwa usulan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa sebanyak 790 usulan dan setelah melalui beberapa tahapan verifikasi terdapat sebanyak 577 usulan yang memenuhi persyaratan. Sementara Kepala Pakor Wil Satu Madiun Heri Wahono menyampaikan dukungan dari Pemkap Tulungagung berperan dalam kesuksesan sejumlah proyek prioritas nasional di Provinsi Jawa Timur dan yang ada di Tulungagung. Apalagi selama ini terlihat dukungan yang cukup besar sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dari tahun 2015 sampai 2019. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi ini mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Ini menjadi minus 2,33. Seiring menurunnya kondisi pandemi COVID-19, perekonomian Jawa Timur mulai membaik. Di tahun 2021, Alhamdulillah nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen. Dan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 5,34 persen. Hal ini juga diikuti oleh Kabupaten Tulungagung yang mampu tumbuh menjadi 5,22 persen tahun 2022. Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ini akan ditargetkan sebesar 4,71 persen sampai 6,34 persen. Dan untuk Kabupaten Tulungagung juga ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,6 sampai 6,2 persen. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2024 didukung dengan APBD sebesar 3,365 juta sekian dan pendapatan asli daerah sebesar Rp539 miliar. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa musren bank yang dilaksanakan pada kali ini adalah merupakan pemantapan dari hasil rapat koordinasi terhadu musren bank terdahulu dan ini adalah mengenai penegasannya di sini. Jadi dievaluasi ini adalah untuk persiapan pelaksanaan hasil-hasil itu yang sudah dimusyawarakan untuk dibawa dalam masukkan dalam program atau APBD nanti tahun 2024. Sehingga perlu disusun sedemikian rupa. Karena apa yang sudah kita susun kita musyawarakan kembali ini apa? Karena kita tahu yang kita susun baik misalkan infrastruktur, kita susun baik-baik anomali musim, hujan yang luar biasa, rusak semua infrastruktur. Sehingga program itu perlu dikaji lagi. Dengan begitu hasil yang diharapkan nantinya adalah terjaminnya keterpaduan program kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari prakarsa dan swadaya masyarakat. Meningkatnya daya guna dan hasil guna dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis pembangunan yang sifatnya mendesak.